Hai perkenalkan nama saya Rigi Gokmagi atas payung NIMS 181 saya dari fakultas peternakan produk peternakan dari Universitas Sambi disini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung langsung dengan cara metode coba-coba berikut caranya adalah oke disini saya akan menjelaskan cara menghitung penghasilan langsung dan menggunakan mikroskop sel ya dimana kita pertama kali itu adalah kita harus menentukan jenis sapi yang ingin kita rancum dan harus mencari tabel kebutuhan ternak dari beberapa jurnal tersebut dan disini saya mendapatkannya kandungan TDN BK SKC RPN BK dan LK nya bagaimana yang terdapat ada slide tersebut dan ini saya dapatkan dari jurnal yang persumber dari Eko Didik dan Roli Hirtianto dari Uempat memanfaatan sumber daya bakan lokal untuk pengembangan usaha ternak sapi oke disini saya menggunakan sapi semental dewasa dengan fase produksi oke yang kedua itu adalah tabel kembungan nutrisi bantuan bakan disini juga saya mendapatkan TDN nya sampai dengan LK nya dari jurnal yang bersumber dari henterawan SW Tanto henterawan kebutuhan kacit wiji ternak reminansia oke disini saya menggunakan manfaatkan dari jauhannya rumput menggala dan dari rancumnya dari rancumnya adalah bungkul kelapa dada padi halus garam dan nuria disini saya akan menjelaskan sedikit manfaatannya itu pertama rumput menggala rumput menggala itu mempunyai tekstur daun yang halus sehingga disukai oleh ternak reminansia dan yang kedua itu adalah bungkul kelapa bungkul kelapa bakan yang berasal dari pengolahan ke kepra menjadi minyak kelapa bungkul kelapa mengandung pertinan yang tinggi serta memiliki paratabilitas yang baik setelah itu saya menjelaskan bagian dari redak padi halus redak padi redak padi halus berasal dari kulit dari beras pada waktu dilakukan pada proses pemutin beras redak padi ini juga mempunyai potensi yang besar sebagai bahan pakan sumber energi bagi ternak selain dari banyaknya kelebihan dari redak padi halus ini redak padi halus ini juga memiliki kelemahan yang pertama diantaranya adalah adanya senyawa fitat yang dapat mengikat mineral dan protein sehingga sulit dimanfaatkan oleh enzim pencernaan terus yang setelah itu garam dimana garam sering digunakan di saat memasak ini juga dapat digunakan untuk membuat manfaat membuat ronsum yang terdapat pada garam adalah sebagai sumber mineral esensial natrium garam digunakan karena mineral yang terkandung dalam garam tersebut tidak disimpan dalam tubuh karena sebagian besar terdapat dalam cairan tubuh dan jaringan lunak setelah itu urea pasti banyak orang bertanya-tanya kenapa urea digunakan pada bahan pakan sedangkan urea lebih sering digunakan pada bidang pertanian untuk melakukan pengumpukan oke urea yang bukan digunakan untuk bahan pakan karena urea mengandung 45% nitrogen yang dapat diubah menjadi protein namun urea tidak mengandung komponen pakan lain yang dapat berguna seperti energi mineral atau vitamin oke tanpa bahasa bahasa lagi saya akan menjelaskan cara mencari rumus tdn pk sk cp pk lk pada tabel formulasi ransum disini saya akan menjelaskan rumusnya jangan mencari tdn karena rumus untuk mencari semuanya sama saja oke pertama untuk rumusnya adalah kita klik sama dengan lalu kita klik penggunaannya dikali dengan lalu kita kali dengan kandungan tdn dari atas ini lalu dibagi dengan 100 setelah itu kita enter oke dapatlah hasilnya 29,15 setelah itu untuk memperbundang kita kita block sampai urea lalu kita enter dan inilah hasilnya setelah itu kita zoom zoom kita block semua untuk mencari totalnya aduh oke selanjutnya sedikit pertama kita block semua dari atas sampai ke urea setelah itu kita zoom atau zoom kan oke inilah hasilnya setelah itu kita akan mencari tabel penggunaan manfaatkan nah langkah pertama dulu kita mencari bk dimana rumus bky yaitu penggunaan manfaatkan x100 dibagi bk dari tabel kandungan nutrisi manfaatkan oke yang pertama klik sama dengan lalu kita klik kita klik penggunaan manfaatkan oke dikali 100 lalu dibagi kita bagi dengan bk dari tabel kandungan nutrisi manfaatkan ini 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 dari ya dari bknya ini oke enter oke baru kita klik sama dengan sama juga kita klik kita block semua ini oke buat yang value ini kita ganti ke 0 karena semua yang rumus yang ada dengan ke 0 pasti akan aduh atau error oke kita zoom kan dan ini hasilnya lalu kita mencari bs nya dimana rumus bs adalah bk banpakan kita klik sama dengan dulu bk banpakan dibagi total bk dikali 100 oke kita klik in nya ini oke dibagi total dikali 100 oke rumusnya sama saja yaitu kita juga sama dengan lalu ini dibagi total lalu dikali dengan 100 eh salah kali 100 oke oke kita padi juga sumrum sama dengan seperti ini dibagi dengan ini dikali dengan 100 oke kita juga dengan garam kita buat kita klik ini sama dengan dulu baru klik ini baru dibagi dengan total ban kering nya kali dengan 100 enter kalau urea kita buat 0 saja karena dia tidak memiliki kandungan apapun lalu kita auto zoom kan untuk mencari total nya oke dan disini bs nya ini total semuanya dari bs adalah harus 100 karena jika tidak sampai 100 berarti ada kesalahan dari rumus oke setelah itu kita akan mencari setelah dari bs kita akan mencari total ban sangkar konsentrat dimana rumusnya yaitu sum dari semua bs kecuali hijauan setelah itu kita akan mencari konsentrat pembagi ban segar yang berumus adalah total dari ban segar ini dibagi dengan 5 kenapa 5 karena kita akan membuat transum nya sebanyak 5 kg oke setelah itu kita akan mencari pd nya dimana rumus mencari pd adalah bs dari ban pakan oke dibagi dengan konsentrat pembagi oke kita enter begitu juga dengan tidak pada halus sama sama dengan bs nya dibagi dengan konsentrat pembagi oke enter begitu juga dengan garam kita klik sama dengan kita klik bs nya lalu kita bagi dengan konsentrat pembagi setelah oke tentu juga dan untuk bagian urea kita klik sama dengan kita klik nol saja oke terus untuk mencari terminal juga kita akan auto zoom kan oke dan mungkin pd nya ini harus 5 karena jika tidak 5 mungkin karena juga akan ada kesalahan dari rumus boleh saja tidak sampai 5 yang penting tidak menjadi 5 seperti 4,9 atau 4,8 oke mungkin hanya itulah adalah penjelasan saya jika ada kata kata yang salah mohon di maafkan sekian dan terima kasih